Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahas prospeknya bersama Prowse Capital. IHSG ditutup melemah untuk membahas prospeknya, kami telah bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Prowse Capital. Ya, Pak Alfred, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Ya, Pak Alfred, kita lihat hari ini IHSG tidak mampu rebound dan ditutup terkoreksi 0,15% di angka 6.097. Nah, Anda melihat apa sentimen-sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, kalau kita lihat sepanjang hari ini kan sempat dibuka tadi pagi di sesi pertama di teritori positif ya. Masuk ke sesi kedua, tekanan jual juga semakin tinggi dan ada beberapa faktor seperti misalnya pelemahan rupiah dan terbesar kalau saya lihat kemungkinan sentimen dari Bursa Hang Seng ya yang koreksinya juga cukup dalam hari ini. Artinya kalau lihat Bursa Hang Seng dalam dua hari ini juga koreksi hampir mendekati minus 10% dan ini yang membuat tadi bahwa dari sisi investor domis kita banyak melakukan aksi jual dan ini hampir semua kalau kita lihat kebanyakan terjadi di sesi kedua. Sementara kalau kita lihat asing juga hari ini tidak terlalu cukup agresif relatif flat ya, artinya bahwa tren untuk aksi beli asing juga sepertinya kemungkinan masih akan berlanjut ke depannya. Sehingga memang kalau kita lihat biar bahwa tekanan lebih kepada tekanan investor domis kita dan kalau ditanya tadi beberapa faktor, faktor terbesarnya tadi koreksi Bursa Regional Asia khususnya dari Bursa Hang Seng yang cukup dalam hari ini ya. Ya, Pak Alfred hari ini The Fed sedang melakukan rapat dan mungkin bisa jadi sentimen juga karena para pelaku pasar menantikan pernyataan The Fed apakah ekonomi Amerika sendiri katakan pulih atau seperti apa. Bagaimana respon pasar sendiri Pak Alfred? Ya, kalau melihat rapat The Fed sebenarnya memang pasar juga melihat tidak akan ada kejutan ya. Artinya bahwa beberapa statement The Fed sebelumnya juga sudah menjadi pegangan bagi pasar kalau terkait dengan rapat FMCI yang akan ditunggu dalam waktu dekat ini. Jadi kalau kita lihat tidak banyak mempengaruhi pasar karena pasar juga memperkirakan tidak akan ada kejutan. Artinya bahwa dari sisi suku bunga juga tidak akan banyak berubah. Hampir semua konses penyertakan masih akan tetap. Begitu juga tadi bicara masalah kebijakan rencana kenaikan suku bunga juga sepertinya sudah jauh dari perkiraan pasar bahwa akan ada kenaikan. Sehingga itu yang membuat bahwa dari sisi sentimen ini sebenarnya tidak akan banyak mempengaruhi pasar. Kita melihat bahwa regional Asia hari ini bergerak mix. Jadi memang hanya kita dan juga Haksang yang tadi koreksinya juga cukup dalam. Sementara beberapa perusahaan regional Asia masih bisa ada di zona positif. Artinya memang kalau kita lihat sentimen dari tadi faktor The Fed tidak menjadi sebuah isu yang kuat untuk pertegangan hari ini. Baik, terkait dengan pandemi ini WHO baru menyatakan pernyataannya bahwa prediksi untuk pandemi ini akan selesai di pertengahan tahun 2022. Respon dari pelaku pasar seperti apa kira-kira, Alfred? Ya, kalau respon ya kembali lagi memang yang pasar yang terdekat memang diperhadapan pada kondisi saat ini ya. Artinya bahwa kondisi PPKM di level 4 yang membuat tadi aktivitas bisnis juga masih sedikit tertahan. Artinya pasar belum melihat dari sisi pasar sendiri memang yang paling penting dalam short term ini tadi bagaimana PPKM di level 4 atau kondisi pandemi atau COVID sekarang bisa menurun cukup drastis. Terkait dengan ekspektasi akan berakhir nanti di tahun depan dan sebagainya sampai sejauh ini memang menjadi sebuah sesuatu yang memang pasar juga meyakini bahwa ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Artinya mungkin sampai tahun depan juga beberapa hal kemungkinan masih akan ada bicara masalah kasus COVID. Tinggal memang bagaimana tadi proses herd immunity yang memang dilihat pasar masih menjadi sesuatu yang diharapkan yaitu bagaimana proses vaksinasi nanti semakin banyak adanya herd immunity, aktivitas bisnis kembali bisa beroperasi kembali dengan baik atau mungkin dengan keadaan lebih normal. Jadi kalau terkait dengan statement untuk tadi kembali lagi akan berakhir tahun depan sampai sejauh ini memang pasar juga punya ekspektasi bahwa pandemi ini tidak akan bisa selesai di tahun ini. Tinggal bagaimana tadi bahwa ada perbaikan-perbaikan secara simultan yaitu tadi kondisi bisnis yang sudah mulai berjalan dengan baik harapannya. Oke Pak Alfred untuk rekomendasi saham besok kira-kira apa yang patut dicermati mengingat Bukalapak juga hari ini sudah IPO? Ya kalau untuk besok tadi hari ini kan koreksi dari IHSG kita kita ekspektasikan besok akan ada profit taking jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sentimennya mungkin besok adalah sentimen technical rebound dari kondisi market sehingga pengaruhnya terhadap seluruh saham. Jadi mungkin kalau untuk bagi para investor yang tadi yang syokta mungkin bisa melihat beberapa saham yang koreksi hari ini tadi beberapa saham di sektor consumer good yang koreksinya juga cukup dalam bisa memanfaatkan momen rebound untuk perdagangan besok. Sementara untuk yang medium dan long term tadi kita masih melihat atau masih tetap memilih sektor-sektor seperti sektor berbasis commodity ya, commodity seperti call atau logam dan juga sektor telekomunikasi yang relatif cukup solid dan juga sektor-sektor di sektor kesehatan. Oke baik, prediksi Anda besok kira-kira IHSG akan seperti apa? Ya, besok IHSG akan bisa rebound ya kita lihat ada range pergerakan dari di level 6050 sampai nanti di 6130 dan kita sampai setiap ini kita lihat probabilita untuk IHSG besok mengalami rebound cukup besar. Baik, terima kasih Pak Alfred atas analisanya. Selamat kembali beraktif.